Intro Selamat pagi, salam sejahtera, isu hangat pagi ini Kuatkan UMNO BN terlebih dahulu sebelum kerjasama pihak lain Berita sepenuhnya UMNO dan Barisan Nasional BN perlu memberi tumpuan untuk mengukuhkan parti bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 Pengurusi BN Johor Datuk Hasni Muhammad berkata Semua masalah yang boleh menggugat kekuatan UMNO dan BN perlu diatasi terlebih dahulu Bagaimanapun, pengurusi UMNO Johor itu berkata pihaknya terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana parti politik menjelang PRU-15 Mofakat Nasional MN adalah satu persemaman yang dibuat atas persetujuan kedua-dua pihak di mana satu piagam telah ditandatangani antara UMNO dan PAS Apa yang perlu sekarang ialah kita perkuatkan UMNO dan BN Sama ada UMNO atau Perikatan Nasional BN ada atau tidak ada Katanya kepada berberita selepas majlis perancaran kebun bandar di Taman Impian Emas di sini pada ahad Pada ahad timbalan Presiden UMNO Datuk Sri Muhammad Hassan berkata UMNO tidak pernah memungkiri piagam MN seperti didakwa Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Muhammad berkata dakwaan itu tidak tepat karena penubuhan MN bukanlah dengan maklamat Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu menjadi sebahagian daripadanya Sebaliknya bekas menteri besar negeri 9 itu berkata penubuhan MN adalah untuk menentang Pakatan Harapan PH yang mana bersatu pada ketika itu adalah sebahagian daripada gabungan tersebut Mengulas lanjut Hasni berkata di Johor ketika ini menyaksikan UMNO, BN, PAS dan Bersatu Masing-masing mengajurkan program sendiri malah tidak lagi bersama-sama dalam satu program Jadi saya rasa itu satu suasana amat sehat di mana masing-masing menjaga parti sendiri kata menteri besar Johor itu Sekian isu hangat pagi ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye Terima kasih telah menonton